Baik, pemirsa revolusi TV channel dimanapun Anda berada. Kembali, kami akan menyampaikan beberapa berita yang ada di beberapa daerah. Bersama saya, Sia Rimpin. Inilah berita selama kami. Dalam upaya membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi Polres Subang mendatangi warga masyarakat desa Belanakan, kecamatan Belanakan, Subang, adanya gerai vaksin TNI, Polri, antusias warga tinggi untuk jalani vaksin COVID-19 300 warga desa Belanakan jalani vaksinasi masal. Gerai vaksin terhadap ratusan warga dilakukan oleh vaksinator dari petugas kesehatan Dokes Polres Subang, sebelum disuntik vaksin penerima vaksin harus jalani tes kesehatan dan dinyatakan sehat dan bisa disuntik vaksin COVID-19 gerai vaksin masal presisi mobile di gelar Polres Subang bertujuan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 dan juga membantu pemerintah dalam percepatan target 1 juta dosis vaksin per hari. Menurut Kapolres Subang, AKBP Aris Kurniawan Widianto, vaksinasi masal ini upaya jemput bola sasarannya warga masyarakat Subang. Data dari Dokes Polres Subang sebanyak 36.620 dosis vaksin, sebanyak 28.620 dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat, 8.000 dosis vaksin akan diberikan kepada masyarakat Subang secara bertahap. Ya baik, jadi untuk kita bersama berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan percepatan vaksinasi. Jadi kita harus bisa melaksanakan vaksinasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang secepatnya juga dengan sub-vaksin yang ada di kita, baik dari TNI, Polri, maupun dari Dokes, semua kita terangkat, sehingga masyarakat segera bisa tervaksin dengan baik. Nah ini bahkan ada 8.000 vaksin lagi, sisa ini bang dari 36.000, ini yang 8.000 sampai kapan akan dihabiskan bang? Kita setiap hari memang ada program vaksinasi masyarakat, jadi sebisa mungkin kita langsung masuk ke lokasi-lokasi yang memang membutuhkan vaksinasi, kecepatan vaksinasi. Seperti di sini, di desa di Belanakan ini, kita sengaja jemput bola ke sini, langsung ke desa-desa untuk bisa memvaksin masyarakat. Terutama karena masyarakat tidak semuanya bisa untuk menjangkau fasilitas-fasilitas kejahatan kita, baik di Kodin, Polres, maupun di Kusus-Kusus-Kusus-Kusus-Kusus-Kusus-Kusus. Jadi kita lakukan jemput bola langsung ke desa-desa yang membutuhkan. Kami dari pemerintahan desa Belanakan sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Subang yang telah memberikan bantuan vaksinasi untuk masyarakat Belanakan yang jumlahnya kurang lebih sekitar 300 vaksin, 300 orang. Ini bisa terjadi karena berdasarkan pengajuan dari kita, kemudian memang adanya di PKM itu tiadaan vaksin, tapi mudah-mudahan mungkin di minggu depan sudah mulai lagi bisa diadakan vaksin oleh Kusus-Kusus Mas Belanakan. Harapannya apa Pak? Harapannya kami, warga masyarakat Belanakan, masih banyak yang belum tervaksin. Jadi minta kepada pemerintah untuk penyediaan vaksin itu bisa disediakan dengan cepat. Dengan gerai vaksin masal TNI, Polri, berharap warga semakin sadar untuk divaksin untuk kekebalan komunal dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Agus Hidayat, Revolusi TV, Subang Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zee Aripin, pewakili sumber kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!